Bentrok Rimba Persilatan Jilid 23 Ikan Hiul Raksasa Bayangan Ibli Buncing melayangkan tubuhnya turun di atas perahu iblis itu, pada saat itu layar pada perahu itu baru dinaikan setengah bagian saja, ketika ia melirik nampak Iebok Tocu pun melayangkan tubuhnya ke atas perahu itu. Dengan secepat kilatia menubruk ke arah perahu itu, sedang bersamaan pula Iebok Tocu telah berhasil turun di atas perahu iblis tersebut. Pada saat itu layar dari perahu iblis itu telah dinaikan penuh hingga sampai di atas, ketika tubuh Buncing mengenai tiang itu, tanpa terasa hatinya menjadi terkejut, tiang layar itu ternyata dibuat dari baja yang sangat keras. Tangannya segera diulurkan mencabut kembali pedang Ching Hang Kiamnya, baru saja mau memotong layar itu, terdengari Iebok Tocu berteriak. Anak Ching, tahan Buncing menjadi terkejut, segera ia menghentikan gerakannya, ketika menoleh memandang, tampak perahu iblis itu di tengah sambaran hujan badai telah memisahkan dirinya dengan perahunya itu sangat jauh sekali, sedang perahunya pada saat ini tak dapat dilihat kembali. Buncing menjadi tertegun dan ragu-ragu untuk sesaat. Untuk mematahkan layar itu baginya adalah merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah sekali tetapi di tengah lautan yang demikian luasnya itu, apabila tak mempunyai layar bagaimana dapat pulang kembali di tengah hujan badai ini sangat mudah sekali dapat menyebabkan dia kehilangan jejak dari perahu layar itu. Dia telah berpikir sejenak tubuhnya melayang turun kembali ke atas perahu, apabila dapat mencari orang yang mengemudikan perahu itu, tak sukarlah baginya untuk memaksa perahu itu berlayar menuju ke pulau Iebok Tocu. Iebok Tocu pun berpikir keras setelah lewat beberapa saat baru ujarnya kepada Buncing. Kau berjalan dari sebelah kanan untuk memeriksa, tetapi kau haruslah berhati-hati, keadaan di tempat ini tak begitu paham, janganlah mendapat serangan yang menggelap dari pihak musuh. Buncing menganggukan kepalanya dan berjalan ke arah kiri, pada saat itu hujan badai telah makin reda, sedang perahu Iblis itu telah berputar setengah lingkaran, dengan perlahan menerjang di mana datangnya arah angin. Buncing memandang ke arah bentuk liar itu, terlihat dengan sangat perlahan sekali berputar terus, hal ini dapat membuktikan kepandayan yang sangat lihai dari orang yang mengemudikan perahu itu. Dengan perlahan-lahan dia berjalan ke sebelah kiri, di antara hujan yang turun tak tampak seorang pun juga, dia setelah berputar satu lingkaran dari perahu itu, tampak Iebok Tocu sambil mencekal pedangnya dengan perlahan berjalan mendekat. Begitu dua orang itu begitu bertemu muka, bersama-sama pula menjadi tertegun, di atas perahu itu ternyata tak ada seorang pun, entah orang yang mengemudikan perahu itu pergi kemana. Iebok Tocu setelah termenung sesaat, ujarnya kepada Buncing. Orang-orang dari perahu itu mungkin bersembunyi di dalam ruangan dalam, marilah kita bersama-sama memasuki pintu ruangan itu, dengan perlahan Buncing mendorong pintunya. Baru saja pintu ruangan itu membuka, wajah dua orang itu segera berubah hebat, dan melompat ke belakang, bau mayat yang sudah mengusuk bertiup keluar dari dalam ruangan. Sesudah lewat beberapa saat, bau yang tak enak itu baru berkurang, sekalipun dua orang itu telah mengetahui bahwa dengan keadaan yang demikian itu tak mungkin ada orang yang bersembunyi di dalam ruangan itu, tetapi juga terus diperiksa. Kedua orang itu berjalan memasuki ruangan itu, Buncing yang telah berhasil melatih ilmu melihat dalam kegelapan bagaikan di tempat terang saja, sekali pandang saja dia telah dapat melihat bahwa pada dasar ruangan itu penuh dengan tulang yang berwarna putih. Pada setiap tulang lehernya terlihat sebuah rantai bersih, ada yang dalam bentuk-dutuk atau berbaring, suasananya sangat menakutkan sekali sepasang alis Iebok Tocu dikerutkan, dia tidak pernah menyangka kalau di dalam perahu iblis itu ternyata merupakan suatu tempat penjagalan manusia. Entah majikan dari perahu itu macam apa dan tulang dua putih itu milik siapa, ternyata dapat ditangkap oleh majikan perahu iblis ini dan mampus dalam ruangan ini, berpikir sampai di sini, tanpa sadar dia pun masuk dalam ruangan itu. Baru saja dia berjalan satu langkah ke dalam, dari belakang tubuhnya terdengar suara yang nyaring pintu ruangan itu dengan sangat keras telah menutup kembali, segera dia membalikan tubuhnya sambil melancarkan serangan, terdengar suara yang sangat perlahan sekali. Pintu ruangan itu tetap tak rusak sedikitpun. Buncing menjadi tertegun, dia melayangkan pandangannya menyapu keadaan ruangan itu, nampak di dalam ruangan itu tak terdapat gerakan sedikitpun, orang yang menutup pintu ruangan itu mungkin bermaksud hendak membinasakan dirinya dengan jalan mengunci di dalam ruangan sehingga mati kelaparan. Pedang Ching Hang Kiam di tangannya segera digetarkan, sedang Iebok Tochu segera menyingkir ke samping, dia bertindak maju ke depan, dengan tangannya perlahan-lahan. Memegang kunci dari pintu itu, kemudian memandang sekejap ke arah Iebok Tochu, Iebok Tochu dengan perlahan menganggukan kepalanya. Buncing mengangkat pedang Ching Hang Kiamnya, dengan perlahan ditusukan keluar melalui lubang kunci yang terdapat pada pintu itu. Pedang Ching Hang Kiam sebagai benda pusaka mustika kuno, sangat rajam sekali, begitu pedang tersebut menusuk ke atas pintu ruangan, Iebok Tochu melancarkan serangan hebat, pintu ruangan itu pun terbukalah, tubuhnya dengan cepat melayang keluar, tampak di depan matanya berkelebat sesosok bayangan manusia yang kemudian lenyap lagi. Tubuhnya segera berkelebat mengejar ke arah bayangan itu, tapi bayangan manusia itu sejak tadi telah hilang tanpa bekas. Buncing turut mengejar datang, nampak pada saat ini hujan badai sudah berhenti, pada permukaan laut diliputi oleh kabut yang sangat tebal, sedang perahu iblis ini di tengah kabut yang tebal itu berjalan dengan tenangnya. Dua orang itu tak tahu pada saat ini dia ada di mana, tanpa terasa lagi mereka berjalan ke ujung perahu itu, dan memandang ke arah muka. Di sekitar perahu iblis itu sangat sunyi sekali, hanya terdengar suara gesekan air laut yang mengenai perahu. Mendadak di antara kabut yang sangat tebal itu muncullah batu-batu karang yang sangat tajam, di atas pemukaan air laut itu terdapat bertumpuk-tumpuk batu karang yang sangat aneh sekali. Bentuknya, buncing dan iegok tocu bersama-sama sangat terkejut. Dasar perahu dari perahu iblis itu yang memecah ombak dapatlah diketahui bahwa laut itu sangat dangkal sekali, dan perahu kini telah memasuki kumpulan batu-batu karang yang sangat tajam, keadaannya sangat berbahaya sekali sedikit. Tidak berhati-hati, maka perahu tersebut akan menubruk batu karang. Tetapi orang yang mengemudikan perahu iblis itu agaknya terhadap keadaan sekitar tempat itu sangat hafal sekali, perahu iblis itu di tengah kumpulan batu-batu karang itu melesat pergi, sedikit pun tidak menyentuh batu dua itu. Perahu iblis itu mendadak memutar setengah lingkaran di atas permukaan air dan menerjang sebuah batu karang yang sangat besar. Iegok tocu dan buncing menjadi sangat terkejut, entah apa maksud dan tujuan dari pemilik perahu iblis itu, dalam hati kedua orang itu berpikir apabila perahu tersebut menubruk batu, mereka segera akan meloncat naik ke atas batu karang lainnya. Di tempat ini terdapat demikian banyak batu-batu karang, sudahlah pasti jaraknya dengan daratan tidak jauh lagi. Perahu iblis itu dengan kecepatan yang sangat tinggi menubruk ke tengah dua buah batu karang terdengar suara yang keras, perahu tersebut telah terjepit di tengah dua buah batu itu. Buncing menjadi terperanjat, baru saja dia berpikir maksud tujuan dari perbuatannya baru-baru ini, mendadak dari belakang tubuhnya berdesir suatu angin kencang menyerang tangan kanannya. Pada saat dia menjadi terkejut, ditambah pula datangnya serangan itu sangat cepat sekali, tangan kanannya terada menjadi kaku, pedang Iebok kiamnya segera terjatuh ke atas lantai, tubuhnya segera berputar ke angkasa sedang kaki kanannya melancarkan serangan menyapu punggungnya. Di antara suara desiran angin, sebuah bayangan melesat, di hadapan kedua orang itu kira-kira lima kaki lebih. Iebok pocu serta buncing segera membalikan tubuhnya, dalam hati mereka diam-diam merasa agak terperanjat, kiranya orang ini meluncurkan perahu iblisnya ke tengah dua buah batu karang itu mempunyai maksud lain. Sin buncing memperhatikan orang di hadapannya itu nampak wajahnya sangat hitam, rambutnya sangat kacau tidak karuan, dan usianya kira 24 tahun, sepasang matanya memancarkan sinar matu yang tajam, sedang pada tangannya mencekal pedang ching hang kiam dengan dingin memandang ke arah dua orang itu. Pedang di tangan Iebok tocu perlahan dua digerakkan, menyerang orang aneh itu. Pada wajah orang itu sekonyong-konyong menampilkan senyumnya yang sangat dingin sekali, pedang ching hang kiamnya ditariknya kembali dan mundur dan langkah ke belakang. Iebok tocu masih saja bersiap hendak menyerang, terdengar buncing berkata, Suhu biarlah aku yang menghadapinya saja tubuh Iebok tocu segera berhenti dan melemparkan pedang di tangannya itu ke arah buncing. Buncing tersenyum tangan kanannya menerima pedang Iebok kiam itu, dan segera melancarkan tiga kali serangan sekaligus ke arah manusia aneh itu. Sepasang matu orang aneh itu memancarkan sinar matu yang tajam, pedang ching hang kiam itu di tengah udara membuat suatu gerakan yang sangat aneh sekali, Dengan sangat mudah sekali telah memunahkan serangan yang dilancarkan oleh buncing itu bahkan meneruskan pedang ching hang kiamnya menusuk ke dada buncing. Iebok tocu yang berdiri di samping nampak hal ini tanpa terasa telah mengeluarkan suara tertahan. Buncing mengetahui kalau pedang ching hang kiam itu sangat tajam sekali, dia tidak akan berani menyambutnya, tubuhnya dengan mendatar berputar, tubuhnya yang masih berada di tengah udara berturut-turut melancarkan lima kali serangan pada sinar matu orang aneh itu menampilkan rasa terkejutnya, Pedang ching hang kiamnya sambil berputar ditariknya kembali, dalam hati buncing merasa terkejut, keandahan dari jurus serangan orang itu juga belum pernah dia menemuinya, Begitu jurus serangan dipunahkan oleh serangan orang aneh itu ternyata dirinya malah terdesak mudur ke belakang. Iebok tocu yang sejak kecil mengikuti ayahnya berkelana, pengalamannya sangat luas sekali, nampak hal ini segera hatinya terasa bergetar, teriaknya. Tian dan kiam kek itu apamu? Tubuh orang aneh itu segera bergetar dan mundur ke belakang sebanyak dua langkah. Dalam hal ini buncing merasa terkejut, Tian dan kiam kek adalah seorang jago pedang yang sangat lihai pada saat ini. Jika dilihat dari gerakan pedang orang ini dapat melindungi dirinya begitu hebatnya, sudah pasti mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengan Tian dan kiam hek, Kalau bukannya anak murid dari Tian Tian Kiam Hek, sedikit duanya juga anak buahnya. Pada waktu Tan Ko Chun sering sekali berkumpul dengan Tian dan kiam hek, apabila pada saat ini orang itu adalah anak murid dari Tian dan kiam hek bukankah masih merupakan kawan sendiri? Berpikir di sini. Dia pun mundur ke belakang. Beberapa langkah. Nampak orang aneh itu setelah menjadi tertegun, segera mengangkat pedang Qing Hang kiamnya lagi, dan lalu menerjang ke arah buncing. Buncing nampak orang itu tidak memperdulikan perkataan yang diucapkan oleh Ie Bok To Chu, sepasang alisnya segera dikerutkan. Dalam hati pikirnya, orang ini dengan perahu iblisnya beberapa kali telah mencelakai perahu-perahu layar yang berlayar di tempat itu, bahkan akan mengunci dirinya bersama Ie Bok To Chu di dalam ruangan kapal. Jika dilihat dari tengkorak-tengkorak yang terdapat di dalam ruangan perahu itu saja, dapat dipastikan kalau orang ini bukanlah orang baik-baik. Apakah setelah pada tangannya mencekal pedang Qing Hang kiam itu lalu dirinya menjadi takut terhadap dirinya? Berpikir sampai di sini, pedang Ie Bok kiamnya ditusukan keluar dan mulai melancarkan jurus-jurus serangan dari ilmu pedang Hang Lui Chiat kiam. Dalam waktu sekejap mati saja suara angin dan petir menyambar, pedang Ie Bok kiam itu bagaikan kilat cepatnya menyerang ke tubuhnya. Sepasang pedang bentrok menjadi satu, melihat percikan bunga api, seketika itu juga orang aneh itu terdorong mundur tiga-empat langkah ke belakang oleh tenaga serangan dari pedang Bun Qing itu. Wajah orang aneh itu segera berubah, sedang Bun Qing yang telah mencoba tenaga pihak lawan telah mengetahui kalau tenaga dalam orang aneh itu jauh di bawah dirinya, hatinya menjadi mantap sambil melemparkan pedang Ie Bok kiam itu kepada Ie Bok kiam itu kepada Ie Bok tocu ujarnya. Suhu aku akan bertempur melawan dia dengan menggunakan tangan kosong saja, kau jagalah jangan sampai dia melarikan diri. Ie Bok tocu sambil menerima pedang itu, tubuh Uya berkelebat dan melayang ke tubuh orang aneh itu. Itu orang aneh itu nampak ginkang dari Ie Bok tocu yang demikian tingginya itu, sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat terperanjat, pada saat ini jalan mundur baginya. Telah terputus, sedang Bun Qing dengan tangan kosong telah berdiri tegak menanti serangan darinya, dalam hatinya dirinya tak mungkin dapat dikalahkan oleh Bun Qing dengan tangan kosong saja. Tidak menanti dia berpikir panjang lagi, Bun Qing dengan tangan kosong telah melayangkan tubuhnya menerjang ke arahnya orang aneh itu nampak Bun Qing mulai melancarkan serangan, agaknya dia tidak memandang sebelah mata pun kepadanya, tanpa terasa dia mendengus, pedang Qing Hang kiamnya segera dia sabatkan ke arah Bun Qing dengan kencang. Kehebatan dari kepandayan Bun Qing saat ini dapat digolongkan sebagai jago nomor satu di dalam dunia kangong, tubuhnya segera menghindar ke samping sedang tangan kanannya cagaikan cakar mencengkeram pedang Qing Hang kiam di tangan orang itu. Itu orang aneh itu dengan dingin mendengus, dalam hati pikirnya. Sekalipun kepandayan yang kau miliki itu jauh lebih tinggi pun, aku tak percaya kalau Engkau sungguh berani merebut pedangku ini dengan tangan kosong, sambil bersepikir pedang Qing Hang kiam di tangan kanannya dengan mendatar ditusukan keluar, dan membiarkan Bun Qing untuk mencengkeramnya. Iebok Tocu yang nampak hal ini menjadi sangat terperanjat, dengan tenaga dalam yang dimiliki Bun Qing itu jika hendak merebut pedang dengan menggunakan tangan kosong bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang sangat ringan, menangkalah susah untuk diketahui terlebih dahulu, apabila perhitungannya melesat. Akibatnya entah bagaimana, tetapi pada saat ini dia pun tidak dapat memerintahkan Bun Qing untuk berbuat demikian, begitu dia membuka mulut, perhatian Bun Qing akan menjadi bercabang, dan mungkin malah akan mengalami kekalahan terhadap kehebatan dari tenaga dalam yang dimiliki lelaki aneh berusia pertengahan ini. Ini tentu Bun Qing mengetahui dengan jelas, apalagi pedang Qing Hang Kiam yang berada di tangan orang lelaki aneh itu pun berhasil direbut dari tangannya. Dia berbuat demikian, sudah tentu di dalam hatinya telah mempunyai perhitungan yang masak tangan kanannya baru saja mencengkeram pedang Qing Hang Kiam di tangan lelaki berusia pertengahan itu, segera pula dia mengerahkan ilmu sakti tanpa bandingan titlan kiusih, baru saja tangan kanan Bun Qing menyentuh pedang Qing Hang Kiam itu, kaki kanannya bagaikan kilat melancarkan tendangan lelaki aneh itu merasa sangat terkejut, tidak sempat mengerahkan tenaga, terpaksa ia harus menghindar ke samping, sedang kaki kiri Bun Qing dengan tepat mencapai sasarannya pada bahwa lelaki aneh itu, tangan kanannya ditekan ke bawah dan kaki kirinya diangkat. Pada waktu dia mengerahkan tenaga telah berhasil melemparkan lelaki aneh itu ke tengah udara. Sedang pada pihak lelaki aneh itu ketika dia hendak mengerahkan tenaga, terasa seluruh kekuatannya menjadi hilang lenyap tak berbekas. Ketika dia akan mengerahkan tenaganya lagi, tubuhnya telah berhasil dilemparkan ke tengah udara oleh Bun Qing, dalam hatinya menjadi sangat terperanjat, terpaksa dia hanya sekuat tenaga mencekal gagang pedang Qing Hang Kiam itu. Bun Qing yang berhasil melemparkan lelaki aneh itu ke tengah udara dalam hati Ie Bok Tocu juga merasa agak terkejut tetapi kemudian berubah menjadi sangat girang. Bun Qing nampak lelaki aneh itu mencekal gagang pedangnya dengan begitu kencangnya, dalam hatinya menjadi bergerak lima jarinya ditambah tenaga, dan melancarkan jurus Tianti Ie W. Tubuh kedua orang itu saling berdekatan satu sama lainnya, begitu tubuh Bun Qing melompat ke udara, lelaki aneh itu telah berhasil dilempar ke tanah. Lelaki aneh itu tidak pernah menyangka kalau Bun Qing mempunyai jurus yang begitu hebatnya itu, tubuhnya yang dilemparkan ke atas tanah oleh Bun Qing itu mengakibatkan pedang Qing Hang Kiam menjadi terlepas. Bun Qing dengan cepat mengulurkan tangannya mencekal gagang pedang Qing Hang Kiam itu, sedang sepasang matanya dengan tajam, memperhatikan lelaki aneh itu. Lelaki aneh itu mengetahui bahwa dirinya bukan lawannya, dengan perlahan-lahan dia bangkit berdiri, dan memandang ke arah Bun Qing sambil mundur dua langkah ke belakang, Bun Qing menyimpan pedangnya ke dalam sarung dan memandang pula ke arah lelaki itu. Ie Gok Tochu maju ke depan dan tanyanya kepada orang itu. Suhumu apakah benar adalah Tian dan Kian Heik? Lelaki aneh itu tanpa menjawab sepatah kata pun memandang kedua orang itu sekejap kemudian menundukkan kepalanya. Ie Gok Tochu mengerutkan alisnya ujarnya lagi. Aku lihat kau pun anak murid dari perguruan yang ternama, bagaimana dapat berada di Laut Timur untuk berbuat pekerjaan yang demikian itu, urusan ini telah menjadi begini, mengapa masih tidak menyesal, lelaki aneh itu agaknya tidak tergerak sedikitpun oleh perkataan dari Ie Gok Tochu itu, dengan menundukkan kepalanya di atak berkata, Sebenarnya jika dilihat dari perbuatannya di Laut Timur beberapa tahun itu, beserta mayat yang berada di dalam perahu itu, orang aneh itu patutlah menerima kematiannya, tetapi waktu itu Tian dan Kian Heik sangat terkenal sekali sebagai seorang pendekar yang bijaksana, sedang orang itu mempunyai hubungan yang sangat terat sekali dengannya, apalagi jika dilihat dari sikap dan gerak-geriknya, agaknya orang ini pun tak begitu. Terdengar Buncing bertanya kepada lelaki aneh itu, di dalam perahu ini apakah hanya terdapatkan seorang? Lelaki aneh itu menganggukan kepalanya. Buncing memandang keempat penjuru tempat itu, nampak pada saat ini kabut pada permukaan air laut telah lenyap, ternyata kemudian kepada orang aneh itu tanyanya kembali, mengapa kau melakukan pekerjaan semacam ini? Sekonyong-konyong orang aneh itu mengangkat kepalanya, tanyanya, mengapa kalian tidak membunuh diriku? Iebok Tocu tersenyum ujarnya. Aku melihat sikap serta gerak-gerikmu itu tidak mirip seorang yang jahat, apalagi kami pun tidak mengetahui mengapa kau dapat berbuat pekerjaan semacam ini. Iebok Tocu orang aneh ini menjadi berdiri mematung di sana, ujarnya dengan nada yang sangat perlahan sekali. Aku tidak mirip orang jahat? Iebok Tocu nampak orang ini agaknya telah mengalami peristiwa yang sangat hebat, dia teringat pula sikap dari siesiawin dahulu, sinar matanya menjadi berkelebat, ujarnya. Benar kau tidak mirip benarkah aku sebenarnya memang bukanlah seorang yang jahat? Iebok Tocu tidak menjawab lagi, pikirnya orang ini pun karena mengalami peristiwa yang sangat mengerikan sehingga dapat berbuat demikian terdengar orang aneh itu berkata sendiri. Tetapi aku sedang berbuat apakah? Tanda petik. Dia mendongokan kepalanya memandang permukaan air laut, sekonyong dua dia menjerit dan meloncat masuk ke dalam air, kemudian berenang maju ke depan. Dalam hati Iebok Tocu merasa sangat terperanjat, dia mengangkat kepalanya memandang, nampak pada saat ini angin bertiup dari arah timur laut berputar ke arah utara, tubuhnya segera bergerak dan melayang kearan ekor perahu itu. Dengan gerakan yang sangat cepat dia miringkan perahunya itu, dengan mengikuti arah angin dan menggulungnya ombak dia terus menggoyangkan tubuh perahu itu, terdengar suara yang nyaring, perahu iblis itu telah berhasil melepaskan diri dari jepitan dua buah karang yang besar itu, tangannya segera menyambar kemudi, perahu iblis itu dengan sangat cepat meninggalkan batu karang tersebut. Pada waktu ini orang aneh itu telah berenang sejauh dua tiga puluh kaki lebih, Iebok Tocu sambil menarik layarnya, sekali lagi perahu iblis itu dengan meluncur di atas permukaan air laut, dan mengejar ke arah orang aneh itu. Lelaki aneh itu terus berenang ke tengah lautan. Buncin yang berdiri di ujung perahu dengan tajam dia memandang ke arah lelaki itu. Perahu iblis itu dengan dikemudikan oleh Iebok Tocu seorang, dengan sangat tenang sekali meluncur di atas lautan yang tenang itu, tak sampai beberapa waktu telah meluncur sejauh sepuluh pah lebih. Buncin sambil melepaskan jubah panjangnya dia terjun ke dalam air. Lelaki aneh itu dengan sekuat tenaga berenang ke depan, tetapi pada saat ini napasnya hampir habis, bagaikan tak kuat untuk berenang lagi. Buncin begitu terjun ke dalam air, segera dengan cepat menyelam ke dalam air dan dari arah dalam menarik kaki kanan dari lelaki aneh itu, kemudian dengan kecepatan yang luar biasa menariknya ke dalam dasar lautan. Ketika di pulau Iebok Tocu dia sering sekali bermain di dalam air dan menyelam sedalam dalamnya, kini dua orang itu terus menyelam ke dasar lautan, nampak lelaki aneh itu dengan sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan pegangan itu, tetapi Buncin sedikit pun tidak memberikan kesempatan baginya. Dalam sekejap mati saja mereka berdua telah menyelam ratusan kaki dalamnya, sedang di dasar lautan itu pun telah berubah menjadi sangat gelap sekali, di sekelilingnya tekanan air sangat tinggi sekali, Buncin pun telah tak dapat menyelam lebih dalam lagi, setelah menahan nafas beberapa waktu, lelaki aneh itu telah tak dapat bergerak lagi, dan ketika itu pula Buncin baru munculkan dirinya lagi ke atas permukaan laut. Pada waktu itu perahu Iblis itu telah berhenti, sedang Iegok Tocu sendiri tegak di ujung perahu. Terlihat tangan kanan Buncin diayunkan melemparkan tubuh lelaki aneh itu ke ujung perahu. Iegok Tocu segera mengulurkan tangannya menyambut, sedang Buncin dengan cepat meloncat naik kembali ke atas perahu tersebut. Pada saat itu lelaki aneh tersebut terlihat jatuh tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat Buncin setelah naik ke atas perahu segera mengurutkan jalan darah serta urat nadi daripada lelaki aneh tersebut. Beberapa saat kemudian, lelaki aneh itu dengan perlahan-lahan menghembuskan nafas panjang-panjang dan sadar kembali dari pingsannya, dia mementangkan sepasang matanya memandang sekejap ke arah Iegok Tocu serta Buncin, kemudian memejamkan lagi matunya, Iegok Tocu termenung sejenak kemudian dengan perlahan-lahan ujarnya. Setelah mengetahui kesalahan, bertobatlah Tian pasti akan mengampuni semua dosa duamu. Tampak tubuh dari lelaki dua aneh itu gemetar, tak henti duanya dan memandang terpesona ke arah Iegok Tocu, sejenak kemudian mendadak dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Iegok Tocu sambil ujarnya. Tecu Yun Chong Chie mulai saat ini juga pasti takkan membunuh jiwa satu orang pun juga Iegok Tocu yang mendengar orang itu menyebutkan dirinya sebagai Yun Chong Chie dalam hatinya terasa agak terperanjat, dengan cepat dia menghindarkan diri ke samping sambil ujarnya. Yun Tai Hiap memberikan penghormatan yang demikian besarnya, Aku sianku mana berani untuk menerimanya nama besar dari Yun Chong Chie waktu itu sangat menggetarkun seluruh dunia kangong, siapa yang tak mengetahui nama besar dari anak murid Chiang Bun Jin Tian dan Kiam Hek atau si jago pedang dari daerah Tiong Chou Yun Chong Chie tapi sungguh tak terkira dia ternyata adalah majikan dari perahu iblis yang terkenal itu, Iegok Tocu begitu mendengar orang aneh itu adalah Yun Chong Chie adanya, dalam hatinya bukan saja merasa sangat di luar dugaannya, bahkan merasakan sangat bersyukur. Yun Chong Chie dengan perlahan-lahan bangkit berdiri kepada Iegok Tocu ujarnya. Kiranya adalah putri kesayangan dari Tan Kuo Chun Chiang Poe, sambil tersenyum Iegok Tocu bertanya suhumu apakah baik dua saja? Yun Chong Chie termenung sejenak kemudian dengan perlahan-lahan sahutnya. Suhu telah meninggal dunia lama sekali OOH, sahut Iegok Tocu, tanpa terasa dia pun menjadi teringat kembali kepada ayahnya sendiri dengan senyuman sedih ujarnya lagi. Sungguh takku sangka suhumu dia orang tua ternyata juga telah meninggal dunia wajah dari Yun Chong Chie tampak berkerut, ujarnya kemudian pada sepuluh tahun yang lalu, suhu beserta kami suheng tempat orang dengan menunggang perahu mengarungi samudera, dan bertemu dengan hujan badai yang sangat dasyat, pada saat dia berbicara tampak pada wajahnya timbul suatu perasaan yang sangat aneh sekali, dengan termangu-mangu sepaseng matanya dengan terpesona memandang ke atas permukaan air laut. Iegok Tocu tahu bahwa saat ini Yun Chong Chie sedang tenggelam dalam alam pikiran yang dulu pernah dialaminya, dia pun tak mau angkat bicara mengganggu dirinya. Buncing termenung tak mengucapkan sepatah katapun, di antara ketiga orang itu segera terjerumus di dalam suatu kesunyian yang amat sangat setelah lewat beberapa saat, Yun Chong Chie barulah dengan perlahan-lahan ujarnya lagi. Pada saat itu adalah pada suatu tengah malam yang sangat gelap sekali, aku dan Suhu serta para Suheng Teta seorangpun yang mempunyai pengalaman di dalam mengemudikan perahu mengarungi samudera, belum sempat kami menurunkan layar dari perahu itu, hujan badai terus menerjang datang berbicara sampai di sini dia berhenti sejenak lagi, setelah lewat beberapa saat barulah melanjutkan kisahnya lagi, ujarnya. Itulah suatu malam yang sangat gelap sekali, sampai pun tak dapat nampak lima jari, dari hadapan perahu yang kami tumpangi mendadak muncul bayangan hitam yang sangat besar sekali, kedua perahu tersebut dengan cepat akan tertumbuk menjadi satu, mendadak dari atas perahu tersebut terdengar berkumandangnya suara sultan yang sangat ngering. Sekali, entah dengan menggunakan benda apa ternyata telah membuat rubuh layar dari perahu kami sepasang alis buncing dikerutkan, dia yang dibesarkan di tengah lautan timur sudah tentu mengetahui dengan jelas sekali kalau di dalam hujan badai yang sangat dahsyat tiba-dua menurunkan layar adalah sangat bahaya sekali, apabila dirinya terlebih dahulu terdapat persiapan dapatlah menggunakan kemudi untuk membuat perahu itu menjadi tenang kembali, kalau tidak akan bahaya sekali. Ujar Yun Chong Chia lagi. Pada saat itu perahu tersebut segera menjadi miring ke samping, tapi mendadak arah bertiupnya angin berubah, layar yang sangat besar itu dengan sangat cepat sekali menerjang jatuh ke bawah, suhu baru saja menggerakan tubuhnya akan menubruk maju, ternyata dengan tepat kejatuhan tiang layar yang dengan segera binasa seketika itu juga, sedang di antara ketiga orang suhengte pun tinggal aku seorang saja yang masih hidup, Iegok Tocu dan Buncing setelah mendengar kisah itu, di dalam hatinya tanpa terasa menjadi menghela nafas, di dalam hati kedua orang itu sangat paham sekali, bahwa Yun Chong Chia pastilah dikarenakan akan hal ini sehingga berubah menjadi sedemikian rupa. Yun Chong Chia tertawa pahit tujarnya lagi. Ketika aku sadarkan diriku, tubuhku telah terbawa oleh arus sampai di suatu pulau yang kosong dan mendapatkan pula sebuah perahu yang tertinggal di atas pulau kosong itu yakni perahu yang digunakan sekarang ini Iegok Tocu setelah mengetahui keadaan dari Yun Chong Chia ini, dia tak menginginkan dia mengungkapkan lebih banyak lagi tentang urusan ini, sambil tertawa ujarnya. Di depan sana terdepat sebuah pulau kecil, mari kita naik ke atas pulau tersebut untuk beristirahat sejenak. Bun Ching dan Yun Chong Chia bersama dua segera mendongakan kepalanya memandang, ternyata tak salah lagi di hadapan mereka kini telah muncul sebuah pulau kecil yang kosong. Ketiga orang itu segera mengemudikan perahu tersebut ke arah pulau kosong itu, sambil bercakap-cakap mereka mulai membersihkan benda-benda yang terdapat di dalam perahu itu. Selama sepuluh tahun lamanya, Yun Chong Chia di tengah lautan luas itu entah telah menghancurkan berpuluh-puluh buah perahu layar. Apalagi perahu-perahu yang di dalamnya terdapat jago-jago dari buling pastilah hancur di tangannya, kebanyakan orang-orang yang tertolong olehnya dari dalam air pastilah memohon padanya untuk diberi kehidupan, apabila tak dikabulkan segera memaki-maki senaknya, dan tak seorang pun yang dapat dengan Iebok Tochu serta Buncing yang dapat menguasai dirinya. Satu hari dengan cepatnya telah berlalu, perahu iblis itu pun telah diatur dengan sangat rapinya Iebok Tochu serta Buncing merasakan sangat terperanjat atas pembuatan perahu tersebut yang menggerak-gerakan perahu itu, dengan sangat ringan sekali seluruh tubuh perahu tersebut bergoyang. Pada malam harinya ketiga orang itu segera naik ke atas perahu dan mulai mengemudikan perahu itu berlayar menuju ke pulau Iebok Tochu. Angin dingin dari lautan itu bertiup sepoi dua, dengan sangat tenang sekali perahu iblis itu berlayar di atas sombak yang menggulung dengan perlahan, hari kedua cuaca baru saja menjadi terang, mereka telah tiba di pulau Iebok Tochu. Si Ewen Ku begitu melihat pulau Iebok Tochu di dalam hatinya segera terasa diliputi oleh suatu perasaan yang sangat tak enak sekali, dia agaknya merasakan bahwa di dalam pulaunya itu telah kekurangan sebuah benda, sedang Buncing tiba-tiba berkata, suhu bagaimana perahu itu belum juga tiba di pulau? Di dalam hati Iebok Tochu merasa sangat terperanjat, ternyata tak salah lagi perahu yang ditumpanginya itu ternyata tak terdapat di pulau itu. Perahu iblis itu dengan sangat ringan sekali meleset mendekat ke tepi pulau Iebok Tochu itu, Iebok Tochu belum saja naik ke atas, tapi seorang kakek tua yang rambutnya sudah berubah menjadi putih semuanya dengan sangat cepat telah menaiki ke ujung perahu itu. Buncing nampak kakek tua itu ternyata adalah Siye Chie yang telah sangat lama sekali mengikuti Tan Ko Chun, tampak dia demikian tergesa-gesanya lari mendatangi, hatinya jadi sangat bingung, entah peristiwa apa yang telah terjadi, Siye Chie dengan sangat hormat membungkukan tubuhnya di hadapan Iebok Tochu sambil ujarnya. Nona Siowin melihat Tochu belum juga kembali, telah meninggalkan pulau mengarungi samudera, wajah dari Iebok Tochu menjadi berubah hebat, tak sepatah katapun yang diucapkan keluar. Buncing melihat ke arah wajah Siye Chie, tampak wajahnya sangat aneh sekali, dia segera mengetahui kalau dia ada urusan lagi yang belum diucapkan keluar, tanyanya kemudian Siowin Sumoai masih mengatakan apa lagi? Siye Chie dengan nada yang keberatan memandang sejenak pada Iebok Tochu, tapi kemudian sahutnya, dia bilang hendak kembali ke tanah Tionggoan Iebok Tochu mendungakan kepalanya memandang dengan melongo ke atas permukaan air laut. Siye Chie dengan sangat kecewa kembali ke sana, di dalam hatinya dia mengetahui dengan sangat jelas sekali, dan kini dia kembali lagi ke daratan Tionggoan, hal ini membuktikan kalau bisa tak lagi menemui Buncing lagi, setelah memasuki ke dalam daeran Tionggoan entah dia akan berbuat apa lagi. Buncing setelah mengetahui bahwa Siye Chie dengan tak ingin menemui dirinya lagi, tapi hal ini hanyalah merupakan suatu urusan perasaan hatinya, dia sendiri pun juga tak berdaya untuk memaksa sejenak kemudian, ujarnya kepada Iebok Tochu. Suhu kalau begitu aku menemani kau. Melakukan perjalanan lagi ke daerah Tionggoan. Di dalam hati Iebok Tochu sebenarnya mengharapkan Siye Chie dengan Buncing dapat bergaul lebih baik lagi, tetapi dia pun mengetahui jarak antara Buncing dengan Siye Chie dengan Mekin lama semakin jauh. Sekalipun dia suhu dari Buncing, tetapi dia pun tidak mau untuk memaksa kedua orang itu bergaul menjadi satu, hal itu mungkin akan membuat kedua orang itu menjadi sangat menderita saja. Apabila kedua orang itu dapat saling bergaul dengan erat sudah tentu akan dapat berkumpul menjadi satu lagi. Dia memandang ke ujung lautan yang sangat luas itu, sedang hatinya melayang-layang entah kemana, sambil tersenyum tak wajar ujarnya kepada Buncing. Tak usahlah, kau seorang diri harus pergi ke Pulau Hyat Keangtu di lautan selatan ujar Yung Chong Chie kepada Iebok Tochu. Nona akan berangkat pergi ke daerah Tionggoan, aku dapat mengantarkan Nona ke sana Iebok Tochu memandang sejenak ke arah Buncing, kemudian kepada Yung Chong Chie sambil tertawa ujarnya. Yung Tai Hiap tak usahlah demikian sungkannya, hanya mengharapkan Yung Tai Hiap dapat mengantarkan muridku ke Pulau Hyat Keangtu di lautan selatan, dalam hatiku sudah merasa sangat berterima kasih Buncing mendengar perkataan ini hatinya menjadi tertegun, panggilnya, suhu dengan nada yang berat ujari Iebok Tochu. Anak Ching, kau sekarang bukan merupakan seorang anak kecil lagi, apakah dapat dikatakan bahwa kau mengharapkan orang dua dari Hiat Keangtu dengan sangat mudah sekali mendapatkan seluruh kepandayan silat yang terdapat pada ketujuh buah Hyaluk Kuno peninggalan Tianjansu itu? Dalam hati Buncing terasa berdesir, dia teringat kembali pada orang yang membunyikan genta di mana dia mempunyai kepandayan silat yang sangat tinggi sekali, Tianjansu pernah berkata bahwa seluruh kepandayan silat yang dimilikinya telah diletakkan di atas ketujuh buah Hyaluk Kuno itu tak dapat ditinggalkan dimiliki oleh orang-orang dari Hiat Keangtu. Iebok Tochu merasa tidak tenteram hatinya terhadap kepergian dari Xie Xiaowin, pada waktu itu di dalam daerah Tionggoan Xie Xiaowin disebut orang sebagai jendian Elo Oset atau iblis wanita berwajah cantik, orang dua yang dibunuh di tangannya entah berapa banyaknya, kini dia sekali lagi masuk ke daerah Tionggoan, kemungkinan sekali dia dapat menemui bahaya yang mengancam jiwanya. Ujar Yun Chong Chie lagi kepada Iebok Tochu, kalau memang ada putri kesayangan dari nona Xie telah memasuki daerah Tionggoan, lebih baik nona Xie dengan cepat berangkat, urusan mengenai pelonghiat keangcu bayarlah aku segera menghantarkan muridmu ini pergi ke sana. Iebok Tochu merasa apa boleh buat, terpaksa dia menganggukan kepalanya. Xie Xiaowin memandang sekejap ke arah Iebok Tochu, tangan kanannya digapakan, tampak sebuah perahu besar dengan perlahan-lahan menaikkan layarnya dan berlayar ke arah luar, tubuhnya segera berkelebar turun di atas perahu tersebut. Ujar Iebok Tochu kepada Yun Chong Chie. Yun Tai Hiap muridku itu aku serahkan kepadamu sambil tersenyum sahut Yun Chong Chie. Nona harap berlega hati, aku Yun Chong Chie pastilah akan membantu sekuat tenaga. Iebok Tochu dengan tajam memandang ke arah Bun Ching, sejenak kemudian ujarnya. Anak Ching, urusan yang berat janganlah kau memandangnya terlalu rendah, kepandayan dari Tian Jansu itu sangat tinggi sukar diukur, dan jago dua bulim pada saat ini tak seorang pun yang dapat melampaui kepandayannya, aku selalu merasa bahwa urusan tidaklah sedemikian mudahnya, di belakang dari orang dua hiat keangtu itu masih terdapat orang yang memiliki kepandayan yang tinggi, kau haruslah lebih berhati-hati lagi. Dalam hati Bun Ching terasa berdasir sahutnya. Anak Ching telah mengetahuinya. Ujar Iebok Tochu lagi. Kau harus selalu mendengar perkataan yang diucapkan oleh Yun Supek. Aku dengan sekuat tenaga akan berusaha akan mengumpulkan keempat seputmu untuk diajak bersama-sama menuju ke lautan selatan Bun Ching. Tidak ingin Iebok Tochu selalu menguatirkan keselamatannya. Sambil tersenyum ujarnya, anak Ching telah mengetahuinya, suhu bolehlah berlejah hati. Iebok Tochu segera merangkap tangannya memberi hormat kepada Yun Chong Chie, kemudian ujarnya. Terima kasih Yun Tai Hiap Yun Chong Chie, sahutnya. Nona tak usah sungkang-sungkang lagi, tubuh Iebok Tochu segera melayang dan melompat ke arah perahu yang telah disiapkan kepadanya itu. Perahu layar tersebut dengan cepat meluncur keluar pulau, Iebok Tochu mengharapkan membuat Bun Ching tidak terlalu menguatirkan keselamatan dirinya, dengan tenang sekali dia berdiri di ujung perahu dan memandang jauh ke ujung lautan di dalam hati Yun Chong Chie. Sebenarnya dia sangat berterima kasih sekali kepada Iebok Tochu, dapat berbuat demikian dia nampak perahu yang ditumpangi oleh Iebok Tochu itu makin lama makin jauh, di dalam hatinya dia merasa sangat sedih sekali. Perahu besar itu telah jauh berlayar menuju ke daratan Tionggoan, Yun Chong Chie pun segera menarik layar dan mengemudikan perahu iblis itu ke arah luar pulau dan meluncur ke pulau Hiat Koang Chie. Bun Ching dengan Yun Chong Chie dua orang mengemudikan perahu iblis itu dengan sangat tenang sekali bergerak ke arah pulau Hiat Koang Chie di lautan selatan. Pulau Hiat Koang Chie selamanya oleh para jago-jago dari dunia Kang Ho disebut sebagai suatu tempat yang sangat misterius sekali, pada waktu dahulu pemimpin dari iblis-iblis di dalam dunia Kang Ho, Hiat Kiam Lo Jien, Siang Kong Tu setelah dikerubuti oleh ratusan jago-jago dari dunia Kang Ho yang bersatu padu sehingga dia menderita luka yang amat parah sekali, segera dia melarikan dirinya kembali ke pulau Hiat Koang Tu. Jago dua bulim dikarenakan kerugian yang dideritanya juga terlalu besar, tiada seorang pun yang melakukan pencarian lagi sehingga hal ini menyebabkan Siang Kong Tu mulai mendirikan perguruan di pulau Hiat Koang Tu itu dan turun-menurun hingga sekarang ini. Tapi pada puluhan tahun yang lalu, iblis-iblis dari pulau Hiat Koang Tu itu sekali lagi menjelajahi ke daerah Tionggoan, dan kali ini pun berhasil diusir pulang oleh Tian Jan Su, dengan kegusaran, sampai kini dimana karena pikiran dari Wutu Siang Chun, Su Hek Chiyun menjadi kalut sehingga dengan mudah mereka berhasil melarikan ke tujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jan Su itu. Orang dua dari golongan pulau Hiat Koang Tu sekali lagi muncul di daerah Tionggoan, dan merebut pergi barang peninggalan dari Tian Jan Su. Peristiwa ini sekali lagi telah menggetarkan seluruh dunia Kang Ho. Berturut-turut sepuluh hari telah berlalu dengan cepatnya, Bun Chin dan Yun Chong Chiyun pun sudah hampir sampai di pulau Hiat Koang Tu itu. Hari mendekati senja, perahu iblis pun dengan sangat ringan meluncur masuk mendekuti pulau Hiat Koang Tu, terlihat seluruh pulau diliputi oleh warna merah darah, di tengah senja yang mendekati itu sungguh sangat menyeramkan sekali. Yun Chong Chiyun begitu nampak pulau Hiat Koang Tu itu, dengan diam-diam menarik napas panjang-panjang, ketika Bun Chin menoleh memandang ke arahnya, dalam hatinya menjadi sangat terperanjat sekali, pada saat itu wajah dari Yun Chong Chiyun berubah menjadi hijau putih dan sangat menakutkan sekali. Bun Chin tidak mengetahui mengapa hanya dalam waktu yang singkat itu wajah dari Yun Chong Chiyun dapat berubah menjadi sedemikian rupa dengan cemas tanyanya. Yun Supek, engkau mengapa apakah merasa tidak enak badan sepasang metu Yun Chong Chiyun dipejamkan rapat-rapat, dengan paksa dia tersenyum, kepada Bun Chin ujarnya. Aku sendiri juga tidak mengetahui karena apa mendadak di dalam hatiku merasakan sedikit berdesir. Dalam hati Bun Chin merasa sangat terperanjat, dia memandang sejenak ke arah pulau Hiat Koang Tu itu, di dalam hatinya pun segera terasa agak berdesir. Perahu iblis itu dengan sangat ringan meluncur mendekati pulau Hiat Koang Tu, Bun Chin telah dapat melihat dengan jelas bahwa di atas pulau itu penuh tumbuh bunga-bunga yang mempunyai bentuk sangat aneh dan berwarna merah darah, seluruh pulau tumbuh sama-sama rata sehingga menyebabkan seluruh pulau kelihatan berwarna merah sepasang metu Yun Chong Chiyun bersila, pada Bun Chin ujarnya. Coba kau lihat, di sana terdapat sebuah sungai, bagaimana kalau kita mengemudikan perahu ini ke dalam melalui sungai itu Bun Chin menganggukan kepalanya, dan berjalan menuju ke ujung perahu iblis itu. Perahu iblis itu dengan sangat cepat meluncur memasuki sungai tersebut, arus dari sungai itu tak begitu deras, sekalipun harus melawan arus, tetapi karena arah angin bertiup sesuai dengan arah dari tujuan perahu itu, oleh sebab itu perahu itu bergerak dengan sangat cepat. Bun Chin dengan tenang berdiri di ujung perahu itu, tampak di dua belah sampingnya hanya melulu terdapat bunga-bunga aneh berwarna merah darah itu saja, dan tak nampak lagi benda lainnya. Mendadak, perahu iblis itu meluncur sampai di suatu telaga yang kecil, dan berhenti tak bergerak. Dalam hati Bun Chin merasa agak berdesir kegesitan serta ringan waktu bergerak dari perahu iblis itu jauh melebih perahu biasa puluhan kali lipat, sedang kini bagaimana mendadak dapat berhenti bergerak. Di atas permukaan dari telaga itu muncul suatu suasana yang sangat sunyi-senyap, suatu perasaan yang sangat aneh segera timbul di dalam hatinya, di tempat itu ternyata sedikit pun tak tampak adanya bertiupnya angin di dalam hatinya mendadak timbul suatu perasaan yang sangat menakutkan dan mengerikan Yun Chong Chin dengan cepat berlari ke arah ujung perahu dengan sangat terkejut sekali memandang ke arah Bun Chin sambil ujarnya. Bagaimana di tempat ini tak ada sedikit angin pun juga Bun Chin mendongakan kepalanya memandang sekitar tempat itu, tampak di sekeliling dari telaga itu keseluruhannya diliputi oleh gunung yang sungguh sangat tinggi sekali, seharusnya angin bertiup dari telaga itu ke arah luar, tetapi sungguh aneh sekali, di tempat ini ternyata sedikit pun tak ada angin yang bertiup sedikit pun juga. Yun Chong Chie dengan sangat terperanjat bercampur ngeri memandang sekitar tempat itu, di bawah sorotan sinar senja, perahu dengan telaga itu segera nampak warna merah darah, dengan cemas ujarnya. Kini tak dapat masuk, mengapa tidak besok saja datang kemari lagi sambil berjalan menuju ke belakang dari perahu itu? Bun Chin memandang ke sekitar tempat ini, hawa dari telaga itu terasa timbul suatu perasaan yang membuat dalam hati merasa sangat tidak enak sekali. Sekonyong-konyong dari belakang perahu itu berkumandang datang suatu jeritan yang sangat ngeri sekali, tubuhnya segera meloncat dan melayang ke arah belakang perahu itu. Di belakang dari perahu itu tampak sebuah bunga aneh berwarna merah darah yang sangat besar menutupi tempat itu. Bun Chin tanpa berpikir panjang lagi segera mencabut bunga merah darah itu dan dilemparkan ke dalam telaga. Air telaga itu segera timbul suatu ombak yang kecil, dia dengan termanggu-manggu berdiri mematung di sana, wajah Yuan Chong Chie telah berubah menjadi hijau keputih-putihan dan terlentang di atas tanah, pada pelipisnya terlihat lima buah lubang yang penuh dengan darah segar yang memancar keluar tak usah dilihat lagi, Bun Chin segera saja mengetahui kalau Yuan Chong Chie telah menemui kematiannya di tempat itu. Dia tak dapat mengatakan bagaimana perasaan di dalam hatinya pada saat itu, entah harus merasa terkejut atau gusar. Dengan termanggu-manggu dia berdiri di sana, di sekitar tempat itu segera berkumandang datang suara tertawa yang sangat kejam dan mengerikan wajah dari Bun Chin segera berubah hebat, suara itu berkumandang terus di permukaan telaga itu lama tak buyar-buyar, suara tertawa itu sekalipun sangat menakutkan sekali akan tetapi sebaliknya kini di dalam hatinya bukannya merasa takut, hawa gusar di dalam hatinya segera berkobar-kobar bagaikan minyak yang terkena api. Dia mendongakan kepalanya bersuit nyaring dan mengeluarkan seluruh hawa amarahnya yang terkandung di dalam hatinya, tubuhnya melompat bagaikan seekor burung dengan secepat kilat menceburkan dirinya ke dalam air telaga itu. Pada saat ini hari telah hampir mendekati malam, air di permukaan telaga itu sangat tenang sekali bagaikan cermin, begitu tubuh Bun Chin menceburkan dirinya ke dalam telaga, air telaga itu segera terlihat dobi-bobi yang memancar keempat penjuru, tubuhnya bagaikan panah cepatnya berenang ke arah tepi telaga tersebut. Sekonyong-konyong pada permukaan telaga yang sangat tenang itu bersamaan waktunya terlihat beberapa buah bul dobi air meluncur ke arahnya. Dalam hati Bun Chin terasa berdesir, ketika dia menoleh memandang tampak tiga ekor ikan hiu yang sangat besar sekali menerjang ke arahnya, tubuh Bun Chin segera berhenti berenang, ketiga ekor ikan hiu raksasa itu pun menyusup ke dalam dan bersiap-siap melancarkan serangan Bun Chin yang dibesarkan di lautan timur sudah tentu dia mengetahui keganasan serta kehebatan daripada sambaran ikan hiu raksasa. Sepasang kakinya segera digerakkan, dan dengan cepat mencabut keluar pedang Ching Hang kiamnya, sambil melintangkan tangannya dia melancarkan serangan hebat ke arah tiga ekor ikan hiu itu. Ketiga ekor ikan hiu itu dengan cepat mengundurkan dirinya dan menerjang dari arah samping, seekor di antara ketiga ekor ikan hiu itu bagaikan seekor harimau luka dengan sangat cepat sekali menerjang ke arah batok kepala dari Bun Chin, sedang dua ekor lainnya menerjang ke arah perut dari Bun Chin. Tubuh Bun Chin segera menggelinding di dalam air, pedang Ching Hang kiamnya ditusukan ke arah depan dan dengan tepat menembus ikan hiu yang menerjang ke arah batok kepalanya, sedang dua ekor ikan hiu yang menerjang perutnya dengan sangat cepat sekali melesat dari samping tubuhnya. Dalam hati Bun Chin merasa sangat berdesir, sepasang kakinya menjejak air dan mengejar ke arah ikan hiu yang tertusuk oleh pedang Ching Hang kiamnya itu. Dengan cepat dia mencabut keluar pedang Ching Hang kiamnya dari tubuh ikan hiu itu, sedang darah segar yang tersembur keluar dari tubuh ikan HLU itu segera menarik perhatian dari para ikan hiu lainnya. Bun Chin segera mengambil kesempatan pada saat rombongan hiu itu berebut makan tubuh kawannya sendiri itu dengan cepatnya ia berenang ke tepi telaga. Ketika dia mendungakan kepalanya ke atas permukaan air telaga, mendadak terasa di depan matanya diliputi oleh sekumpulan bunga aneh berwarna merah darah, dia merasa sangat terkejut, dalam hatinya terasa sangat ngeri, kematian yang dialami oleh Yun Chong Chie baru-baru ini terbayang lagi di dalam benaknya. Bun Chin tak dapat berpikir panjang lagi, segera dia menyelam masuk ke dalam telaga itu lagi. Ketika dia munculkan dirinya lagi, di atas permukaan air tampak lima buah bunga aneh berwarna merah, salah satu dari bunga aneh itu segera terlihat seekor laba dua yang mempunyai tubuh berwarna merah dan matanya memancarkan sinar tajam, tubuhnya sebesar kepalan tangan, wajahnya sangat menyeramkan sekali. Bun Chin teringat lagi jeritan ngeri, pada saat Yun Chong Chie menemui kematiannya tadi, beserta pada saat setelah mengalami kematian pada pelipisnya muncul lima buah lubang darah segar yang memancar keluar dengan derasnya dengan cepat dia sadar lagi atas sebab dua kematian yang dialami oleh Yun Chong Chie tadi. Laba dua raksasa itu dengan tajam memandang ke arah Bun Chin, enam buah kakinya dirapatkan, tubuhnya dengan sangat ringan meluncur ke bawah dan turun di atas sebuah bunga merah darah sepasang alis Bun Chin dikerutkan dalam hati pikirnya. Apakah dapat dikata bahwa aku yang demikian besarnya ini tak dapat memenangkan seekor laba-laba yang sedemikian kecilnya itu berpikir sampai di situ tubuhnya segera muncul setengah bagian ke atas permukaan air telaga OOXOO tapi pada saat ini ikan hill yang mengejar di belakang tubuhnya telah ada seekor ikan hill yang menerjang ke arah Bun Chin. Sedang laba-laba raksasa itu setelah mengelilingi bunga merah itu satu lingkaran, tubuhnya mendadak melayang dan dengan sangat cepat menubruk ke atas ketubuh Bun Chin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.